Hai viewers, apa kabar? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di Social Club. Selama 30 menit ke depan, Social Club akan menampilkan aktivitas jumlah menitah sukses kota metropolitan dalam menikmati lifestyle experience. Seperti apa aktivitas dan keseruannya? Ikuti terus Social Club selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara tahunan yang sudah berlangsung selama 5 tahun tersebut mengundang sebanyak 125 anak yatim di daerah sekitar Cibubur. Bertempat di hotel ternama daerah Cibubur, Jakarta Timur. Para member arisan datang dengan dress code kaftan. Hari ini kegiatan tahunannya pas acara Ramadan buka bersama-bersama anak yatim sama Tosya Ustadz. Iya, ini kan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Nah kami ini MCC sudah rutin ya mbak ya mengadakan buka puasa bersama dengan 100 anak yatim biatu di wilayah Cibubur. Supaya mereka juga merasakan apa yang selama ini kita rasakan. Jadi kita ajak makan di hotel, mereka biar mengenal tempat yang tidak biasanya mereka menginjak ya. Tidak sehari-harinya mereka melihat, jadi juga merasakan makanan yang tidak sehari-hari mereka konsumsi. Supaya mereka terinspirasi nantinya menjadi anak yang soleh yang berguna bagi bangsa. Jadi agendanya hari ini kita ada Tosya dari Ustadz Koko Lim, kemudian juga anak-anak kita ada gudebek buat anak-anak yang kita bagikan, santunan. Kemudian ada games buat anak-anak, itu acara ini. Misi-misi-nya memang seperti itu ya dari awal terbentuknya MCC ini, kita memang untuk ada uang kas yang disisakan setiap bulan untuk menyentuhin anak yatim. Mereka datang kesini selain buka bersama bareng sama kita ya sama-sama, terus selain itu juga kita bagikan amplop ya berupa uang dan gudebek tas dan alat-alat sekolah buat mereka. Ya setiap tahun kita masing-masing member MCC diberikan tugas, kebetulan kita penitia saya sebagai penerima tamu. Alhamdulillah senang banget bisa berbagi, bisa menyeluruhkan tenaga, pikiran dan semuanya ya untuk kepentingan bersama. Hari ini ada sekutnya kaftan warna polos. Persiapannya sih biasa aja, gak ada yang sulit yang pake apa namanya, yang ada lah di rumah gitu. Untuk kaftannya sendiri, kita pake koleksi polos sendiri, kemudian aset polis, kita pake hermit, kemudian pasional. Deskot hari ini kaftan polos. Iya. Untuk pemilihan deskot, kalau saya pribadi hanya untuk melihat yang ada aja di koleksi saya pribadi di rumah. Hari ini kaftan cap dress dengan clutch. Warnanya sengaja saya pilih yang gak senada ya, biar bisa lebih berwarna aja. Persiapannya saya kan dari kantor, bawa baju aja, baju kaftannya tadi gitu. Tadinya saya mau kepingin beli ya, tapi ah udahlah yang ada aja gitu, karena yang pasti kaftan gitu polos. Udah, itu dress code-nya disuruh. Lagi suasana hati, lagi apa, lagi puasa ya kali ya. Biasanya baju saya nge-dreng-nge-dreng gitu, ini hari ini gak. Kalau atasnya dari cat spade, kalau bajunya bihan. Aksesoris pribadi, sepatunya yang medicine dari Amerika gitu. Gak ada sih, gak ada persiapan khusus. Jadi kita memang sebetulnya sih mix and match aja ya. Apa namanya, semua itu tergantung sama kita yang memakai gitu. Gak harus juga semua kaftan itu harus kita beli, setiap ada event kita harus beli. Yang ada di lemari aja saya lihat misalnya masih bagus, kalaupun sudah dua kali, tiga kali pakai, tapi kita mix and match sama kerudungnya gitu. Kalau baju kaftan saya pakai dari casca. Aksesoris saya punya sendiri, kalau tasnya saya dari fosil, kalau sepatu saya biasa dari lombautin, memang saya favoritnya lombautin sih. Kalau persiapan khusus sih enggak ya. Karena memang saya udah prepare udah jauh hari ya. Untuk Ramadan itu udah pasti ada selalu, MCC selalu ada acara gitu. Kalau saya ini kaptan asli dari India ya. Kalau yang ini, terus kalau yang lainnya kalau si pribadi. Hai viewers, kembali lagi dalam Social Club. Untuk memastikan acara berjalan lancar, para member dan ketua Arisan melakukan pendataan sudah berapa persen persiapan acara akbar Arisan MCC untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku sampai sini udah dari Jantai, setelah tiga ya. Tadi ngecek-ngecek semua. Ready ruangan untuk banner semua sudah pada tempatnya ya. Body bag-nya? Body bag juga sudah. Terus untuk parsel ustadz sama parsel tamu-tamu undangan semua sudah ready ya. Kita juga ada catap tempat buat nanti foto-t foto itu, nanti barang itu. Jadi baguslah tempatnya. Iya, itu juga sudah kita lihat lagi disiapkan di belakang. Terus? Terima-terima tamunya sudah ready juga. Ya. Insya Allah mas 90% sudah... Yang teman-teman yang ini apa? Panifia? Yang Panifia? Masih on the way. Masih on the way. Itu yang parsel buat ini? Parsel udah semua buat ustadz. Ada dua ya. Ada dua ya. Kan untuk makanan semua segala macam dari pihak hotel juga sudah ada konfirmasi ya? Sudah ada. Sudah ada. Kalau ada pertanyaan sama ketua pelaksananya, tanya aja. Gulur gimana? Kita kan gak ada tema ya. Mbak. Apa namanya? Tahun ini dress code-nya gak ada tema ya kak ya? Iya. Kaptan polos. 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 Kaptan polos itu maksudnya tidak bunga-bunga ya. Tidak bunga polos. Karena bercorak-corak itu kadang-kadang gambarnya ada gambar hewan ya. Pakutnya nanti kayak di sejadah ya ada gambar BAB. Kan gak kedengaran sekarang. Ada yang susah kan nyari ininya bajunya kan. Yang barang lama juga kita bisa panggil. Yang penting kita bisa. Kita bisa madu bandar kan ya. Iya bener. Bener kak? Aku udah bikin acaranya juga ya. Ini nanti fleksibel ya. Eh aku sama Fitriana ya? Aduh. Ini Ibu MC. Nanti mungkin acara Mbak ASI itu kita selipin yang di itu ya. Di quiz mana anak ya? Game sih ada berapa? Ada berapa games mbak? Kalau adilnya ada 5. 5 amplop kan ya? Jadi sih rencananya aku kan aku kan gak belum nyiapin quiznya. Jadi nanti dari members-members aku minta. Cari di google aja. Misalnya bulur nih misalnya. Bulur mau nanya apa sama anak gitu. Dari gitu aja lagi misalnya. Apa doa? Puasa? Puatan aja. Atau bisa juga dari materi yang disampaikan oleh kak ustad. Bisa diambil juga. Bisa diambil juga. Atau paling bagus itu MCC. Singkatan dari apa. Gitu. Nanti Capri mau satu pertanyaan ya kak ya? Ya padahal kak ya. Ya pasti. Dari Capri pasti satu. Nanti aku buat. Salam! Ngomongin apa nih? Ngomongin apa nih? Aduh ibu. Haaaaah. Ah jako. Eh iya. Maaf ya dong ya. Nggak apa-apa saya. Udah bukupan sehat gitu ini. Nggak apa-apa. Persiapannya seperti biasa ya. Kita ada kan kalau ada yang mau menyantunin, mau ngasih sumbangan dan tanpa diminta mereka langsung transfer aja ke Bendahara. Hollywood Princess yang kebetulan juga diliput oleh MNC. Di salah-salah waktu yang sangat sedikit ini Alhamdulillah ketua pelaksananya yang kita tunjuk Mbak Rini benar-benar bekerja keras dan mengajak tim Inti semua untuk bekerja sama, menyukseskan acara hari ini. Ngobrolin kita kan ya untuk kita masih dana kita masih ada untuk Ramadan ini dan kita akan disalurkan mungkin minggu depan ke yayasan yang lain. Tapi kita yang mengunjungi yayasan kalau sekarang kan anak yatim yang kita undang. Sekarang kita yang langsung datang ke yayasan itu sendiri. Menunggu azan maghrib tiba, terdahulu diisi tausiyah oleh Ustadz Koko Lim yang terkenal dengan penceramah ilusionis. Ada adik tahu duit sayang? Nah kelihatan wajah-wajah tahu warna duit. Ini adalah duit, ini adalah, ini adalah duit, ini adalah duit. Namanya apa? Duit apa tisu? Coba yang kompak perhatikan, duit apa tisu? Yang mengatakan ini tisu, Alhamdulillah tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Kesempatan untuk apa Koko Lim? Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan menjadi orang yang bermanfaat. Kesempatan menuntut ilmu agama. Menyakam bekal kepada orang, menghadap kepada Allah sang ilahi. Betul ya bu ya? Kesempatan beramal soleh, memperbaiki kesempatan yang lainnya. Adik-adik, ini tisu apa duit sayang? Tisu apa duit? Coba kamu sayang ke depan sayang. Sini, Ananda disini sayang. Boleh? Cepat sayang. Waktu kita terbatas ya. Ananda, sini. Oke, Ananda kita belum kenalan ya. Kita belum kenalan. Ananda sudah pernah ketemu, Koko Lim panggil Ananda. Itu arti anakku ya. Ananda, sudah pernah ketemu Koko Lim sebelumnya? Belum. Berarti kita belum kenalan ya. Oke, Ananda jangan sebutkan namanya. Koko Lim itu ahli bermain prediksi. Lihat wajah, langsung tahu siapa nama lengkapnya. Ananda, coba tatap mata Koko Lim. Kelihatan. Ananda ini nama lengkapnya pasti rapi amat. Namanya rapi amat ya. Sudah pakai peci, baju, Koko, celana panjang. Insya Allah pakai celana dalam. Rapi amat. Rapi amat. Ananda, amat aja enggak rapi lo. Ananda rapi amat sih. Kerapian kebersihan pangkal Ananda orang yang beriman. Makanya rapi amat bukan Raffi Ahmad. Ananda ini tisu apa duit sayang? Tisu. Tisu. Coba ambil satu sayang pelan-pelan. Ambil satu. Jangan dirobek ya. Tegang. Oke. Kalau itu tisu, kalau ini namanya apa sayang? Sebentar. Nah, ini namanya apa? Kore. Kore api gas. Kore api gas. Warnanya apa? Biru. Biru. Masih baru? Baru. Masih baru. Karena baru beli. Baru beli. Masih baru ya bu ya? Warnanya apa bu? Teh? Kok? Biru. Masih baru, masih utuh. Karena baru beli. Oke. Ini kore apinya pegang sayang. Kore apinya pegang. Minta tisunya sayang. Pinjem. Oke. Sekarang tisunya begini. Coba. Tisunya dibakar. Jangan ada yang berkati-kati. Bakar. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Bakar. Ternyata bukan tisu. Tapi berubah jadi duit. Yang banyak ya. Bu. Duit beneran bukan mainan. Sayang. Coba duitnya di terawang. Di terawang ke lampu. Terawang. Terawang. Coba terawang. Itu bener apa mainan sayang? Beneran ya? Oke. Sekarang tangan kiri pegang duit. Pegang duit. Tangan kanannya begini sayang. Gaya yang sama. Oke. Masukin kore apinya. Genggam. Genggam yang kuat ya. Yang kuat. Oke. Kore apinya mau kita berbicara. Bengkokin. Kita pelintir. Yang kuat ya. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Bengkok. Tidak ada hati yang keras yang tidak bisa dilunakan dan diluruskan ketika mendapatkan hidayah Allah. Tadi Koko menyampaikan bagaimana meraih sebuah keberkahan dengan ilustrasi-ilustrasi sulap-sulap yang sangat spektakuler. Jadi sehingga satu jam itu enggak berasa ya. Anak-anak juga senang dengan candanya Koko, ciri khasnya Koko. Yang penting ada materi bagaimana mendidik mereka untuk meraih sebuah keberkahan. Yaitu dengan banyak-banyak doa, minta adora seorang tua kita, jangan tinggal sholat dan perbanyak baca sholawat. Sangat menarik ya, karena melalui sulap itu audiens jadi tertarik gitu. Jadi enggak membosankan. Ya Alhamdulillah sangat menarik buat saya. Sangat menarik sekali ya. Anak-anak senang dengan acara ini ada sulap. Jadi untuk ya jadi anak-anaknya semua. Kita juga sebagai ibu-ibu MCC juga sangat senang juga. Kita menikmati apa yang jadi tausia itu. Materinya pun cukup kita sangat menarik ya antara berkah dan sukses. Acara kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Tampak anak yatim dan para tamu undangan makan bersama menikmati menu buka puasa. Untuk makanannya oke lah ya untuk ini dan bisa ketemu teman-teman baru, bisa ketemu teman-teman baru lebih suka. Ya itu juga yang makanya Helsi ajak anak-anak kesini. Tadinya kan mereka enggak mau, mama aku mau di rumah aja mau nonton. Ih de, kak ikutan aja karena sekarang ini acara buka puasa bersamanya bersama anak yatim piatu. Anak yatim piatu itu apa ya makan? Mereka belum terlalu paham juga kan masih kecil. Udah kamu umur berapa anak? 6 tahun ya? Iya. 6 tahun ya? Jadi anak yatim piatu itu yang enggak punya ayah ibu. Jadi kita harus kenal, kita harus berbagi. Dan ya lumayan sih tadi ngeliatnya mereka senang berbaur. Untuk meriahkan suasana, salah seorang member arisan MCC yang juga artis ibu kota, Helsi Harlinda membuat games untuk para anak-anak yatim yang hadir di hari itu. Tantai Helsi mau ingat ini ceritanya sama adik-adik semua. Belakangan ini sering banget kan kita denger hati-hati waspada darurat narkoba. Pernah ya? Pernah ya? Pernah denger? Pernah. Jadi ceritanya gini ya adik-adik saya, Indonesia itu belakangan banyak sekali ada penyelupan-penyelupan narkoba. Dari sapu, ekspresi, macam-macam semuanya masuk ke Indonesia. Nah ini kita semua, tanda kutipnya nih, lagi dalam keadaan bahaya. Sepertinya anak-anak menikmati sekali. Mungkin itu hiburan ya, meskipun hanya setahun sekali, tapi itu sangat berarti buat mereka. Narkoba merusak otakmu, merusak organ tubuhmu, membuat kamu jadi jelek dan gila. Stop dan jauhi narkoba, Indonesia sehat, hebat, terlomba. Yeay, tepuk tangan. Tolong diketin-ketin ya, siapa yang paling bagus. Ayo, paling bagus. Hati-hati memilih teman, penyelupan penyalahgunaan narkoba, sebagai besar dilakukan oleh teman kita di rumah teman. Stop dan jauhi narkoba, Indonesia sehat, hebat, terhormat. Jadi ceritanya gini, kebetulan kan Helsi kan lumayan aktif ya, jadi artis penggiat anti-narkoba. Jadi kenapa enggak di acara Silatuh Rami bersama anak yatim kali ini, Helsi juga memberikan pencerahan tentang gimana caranya supaya anak-anak ini bisa menolak narkoba, bisa punya penghargaan yang tinggi terhadap dirinya gitu loh. Karena memang sayangnya waktunya kan sangat padat banget, jadi enggak bisa terlalu lama. Jadi paling enggak ada 10 menit, 15 menit kebersamaan sama mereka itu memberikan penyuluhan bagaimana cara menolak, bagaimana cara membentengi diri, dan gimana harus hati-hati sama teman-temannya, karena ternyata penyuluhan narkoba berlangsungnya itu awal-awalnya adalah dimulai dari teman. Mudah-mudahan dengan penyuluhan singkat ini mereka bisa lebih aware lah ya. Sampaih lalu lama, untuk kayaan baik-lepah, dengan penyuluhan narkoba berlangsungnya itu dua orang muda terhadap dirinya. Jangan lupa manera, dengan penyuluhan narkoba yang bermanfaat. Kayaan baik-lepah, yang bermanfaat akan berlangsungnya itu dua orang muda. Dan tidak terkata penyuluhan di Indonesia. Sampaihnya baik-lepah, Sampaihnya baik-lepah, Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Memang pasti seneng ya kan, terharu aja, terharu campur sedih kalau aku sih. Apa ya, ya kita masih ada orang tua, mereka enggak gitu. Kalau aku sih gitu aja, jadi masih ya seneng campur sedih deh mbak. Setelah games yang sangat menghibur, acara dilanjutkan dengan santunan anak yatim yang diberikan oleh seluruh anggota arisan MCC. Yang pasti kita menyantunin yang deket-deket dulu, tapi yang tidak disubsidi pemerintah. Biasanya kalau disubsidi pemerintah sudah ada dana ya, kalau ini mereka kadang-kadang kurang dananya gitu. Perasaannya turut senang, bertemu dengan anak yatim, bisa berbagi. Terus di Latur Ami juga, berkumpul sama teman-teman. Terima kasih sanang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terus saya lulus rambutnya, mereka kurang kasih sayang orang tua ya, jadi saya terenyuh lihat mereka, terima kasih Tante, terima kasih Ibu. Terima kasih, terus saya lulus rambutnya, kita tuh jarang loh nyanyi bareng kayak tadi ya, jadi seru aja sih penggagasnya tadi tuh si Mbak Helsi. Alhamdulillah semua seneng, terus hangat ya suasananya tadi. Terharu banget, apalagi anak yatim itu tadi pas ada yang ditanya gitu ya, seneng gak? Seneng gak? Diajak ke Hotel Ciputra ini seneng belum pernah gitu. Jadi pokoknya terharu banget sampai menangis dan menentikan darah mata banyak yang menangis. Viewers kini sampai pada acara puncak yang sudah ditunggu-tunggu semua peserta arisan, yaitu mencari tahu wanita beruntung yang keluar sebagai penerima arisan kali ini. Hari ini kita sudah berbuka dengan anak-anak yatim piatu, 100 orang anak yatim piatu yang lalu. 125 subhanallah, berarti ada peningkatan dari tahun lalu. Terima kasih kepada member MCC, di puncak acara kita akan tetap mengocok arisan. Dan ini adalah periode kedua MCC menarik arisan. Sudah ada tujuh yang tadi kita pocok, siapa aja tadi yang ada namanya yang sudah diberikan? Yang megang siapa aja? Amelia. Siapa namanya? Amelia. Apa namanya Amelia ada? Oke Amelia boleh dong ke depan dong Amelia. Amelia yang kedua? Devi? Devi nya ada? Devi gak ada? Berarti di mana yang namanya Devi? Oke nanti lihat kali. Amelia boleh ke depan. Siapa lagi namanya yang tadi? Pona. Pona, ada gak Pona? Ada. Gak ada juga, nanti kita ambil lagi. Diana. Diana ada, Diana? Gak ada juga. Oh ya gak ada, Pona. Diana ada? Oh Diana ada. Untuk kocok adik-adik-adik sendiri itu pasti yang paling ditunggu ya sama kita semua. Karena kan memang seru, kumpul-kumpul sama temen. Kita sekali kocok itu ada keluar ada tujuh peserta. Jadi happy aja. Kalau saya karena merasa ketua, tadi kebetulan nama saya juga keluar. Cuma saya pikir yaudah teman-teman aja dulu deh gitu. Mungkin mau lebaran dengan keluarga gitu kan, mau pulang kampung segala macam. Siapa? Aprila Didarung. Aprila Didarung. Aprila Didarung. Sebetulan saya belum, gak apa-apa desa belakangan aja. Oke, yang menang Arisan selamat ya. Dan terus kalau udah menang jangan gak dateng-dateng lagi. Tetep harus siap bulannya dateng ya. Yeay. Aduh alhamdulillah banget, gak nyangka ya. Baru jalan berapa bulan tapi memang ini kan momennya mau lebarannya mbak ya. Jadi alhamdulillah pas banget momennya. Allah tahu kapan saya dapet. Selamat bagi pemenang Arisan MCC untuk bulan ini. Alhamdulillah dapet rezeki di bulan Ramadan. Well viewers, 30 menit sudah kami menemani kebersamaan dalam social club. Aktivitas mereka tadi sekiranya bisa menghibur dan menjadikan inspirasi untuk Anda pemirsa setia social club. Terima kasih telah menonton!